selamat menikmati Channel Paman Kepo, kita masih semangat membahas salut sista di negara tercinta ini Jaya Terus Indonesia Jaya Terus TNI Helikopter Penter Jajal Radar KRI Malahayati Helikopter Penter TNI AL Uji Radar KRI MLH-362 Operasi peperangan laut memerlukan sinergi dari seluruh komponen SSAT, sistem senjata armada terpadu berupa KRI, pesawat udara, pangkalan dan marinir Salah satu peperangan laut yaitu peperangan anti kapal permukaan yaitu upaya untuk menghancurkan kapal permukaan musuh yang bisa menggunakan aset pesawat udara sebagai killing unit pesawat udara yang diluncurkan dari kapal kawan maupun dari pangkalan kawan berupaya melaksanakan serangan ke kapal musuh sebagai gugus aksi helikopter maupun gugus aksi permukaan Dalam hal ini kemampuan terbang rendah merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh penerbang TNI Angkatan Laut Kali ini helikopter Penter melaksanakan terbang rendah dengan ketinggian kurang dari 100 foot 33 MTR menghindari sapuan radar, radar sweep, untuk menjaga kerahasiaan kedatangan helikopter dalam pengirangan terhadap kapal permukaan musuh Helikopter Penter AS-565 Mbngomer Lambung HS-4211 melaksanakan terbang rendah di Laut Jawa mendekat ke kapal permukaan dari jarak 50 nm dan sesekali meninggi untuk mengecoh radar surveilan C milik KRI Malahayati MLH-362 Hal ini merupakan simulasi yang dilaksanakan dalam rangka menguji kemampuan radar 2D yang baru terpasang di KRI MLH-362 dirilis situs TNI AL, 16 November 2019 Helikopter HS-4211 mendekat menuju KRI MLH-362 dengan direksi dari KRI DPN-365 Helikopter lepas landes dari KRI DPN-365 dari jarak sekitar 65 nm dari KRI MLH-362 sampai dengan akhirnya terdeteksi oleh KRI MLH-362 mulai jarak 35 nm Hal menunjukkan bahwa radar 2D yang dimiliki oleh KRI MLH-362 berfungsi dengan baik Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman Aku Cinta Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih